4 miliar rupiah aset pemkarja berhilang. Peredaran kartu BPJS palsu resahkan warga. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya kembali hadir menemani Anda dalam Tajem Berita Jember. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda menyimak informasi seputar Jember dan sekitarnya. Bersama saya Aprilia berikut Tajem selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, aset Pemkap Jember senilai 4 miliar rupiah dinyatakan hilang oleh Bupati. Berbagai aset yang hilang tersebut berupa inventaris furnitur dan perlengkapan elektronik. Pihak Pemkap Jember pun berencana akan melaporkan ke aparat kepolisian dan berkoordinasi dengan Gubernur. Usai rapat paripurna di Gedung Dewan Bupati Jember Faida menyatakan bahwa ada sejumlah aset Pemkap Jember yang berada di Pendopo dan kantor Bupati Hilang. Aset tersebut berupa furniture dan perlengkapan elektronik. Hal tersebut terungkap dari hasil audit Badan Pengelola Keuangan dan Aset atau BPKA Pemkap Jember beberapa waktu yang lalu. Padahal seluruh perlengkapan tersebut masih terdata di daftar inventaris BPKA, namun setelah diperiksa ternyata barangnya tidak ada. Atas temuan ini kerugian negara ditaksir mencapai 4 miliar rupiah. Oleh sebab itu, Bupati sudah menginstruksikan BPKA untuk menindak lanjutinya. Kami memang sudah minta untuk ditindak lanjutin, karena ini adalah aset negara, di mana kalau hilang harus ada laporannya, kalau sudah aus harus ada penghapusannya, kalau dihibahkan juga harus ada berita acaranya, sehingga ini menuntut tanggung jawab, karena sekarang pemimpinnya saya menjadi tanggung jawab. Itu nominal 4 miliar, berapa? Kalau dari auditnya BPKA, hampir 4 miliar dari total inventaris yang seharusnya sekarang masih ada. Kita akan segera melakukan rapat konsolidasi internal di Pemkap untuk segera menindak lanjutin langkah-langkah berikutnya, karena hal ini akan segera kita konsultasikan. Selain itu, pihak Bupati juga akan melaporkan ke kepolisian jika memang benar terbukti ada indikasi pidana. Beralih ke informasi lain pemirsa, status kerjasama penggunaan aset bandara Notohadi Nogoro Jember ternyata masih belum jelas. DPRD Jember pun mendesak Pemkap Jember agar segera melakukan renegosiasi dengan PTPN 12, agar nantinya tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. DPRD Jember mendesak pemerintah Kabupaten Jember agar segera melakukan renegosiasi dengan PTPN 12 terkait status lahan bandara Notohadi Nogoro Jember. Menurut Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi, hingga saat ini status lahan bandara Notohadi Nogoro ternyata masih belum jelas. Sebab dalam perjanjian yang dilakukan oleh Bupati sebelumnya, yaitu Samsul Hadi Siswoyo, masih belum diatur sampai kapan kerjasama operasi atau KSO tadi berlangsung. Oleh sebab itu, DPRD Jember mendesak Pemkap agar segera melakukan komunikasi lanjutan dengan PTPN 12 untuk memperjelas kerjasama operasional bandara tersebut. Maka dari itu, ini tugas Bupati untuk melakukan renegosiasi atau adendum di KSO tersebut yang bisa sama-sama menguntungkan. Karena sampai sekarang, HGU 120 hektare itu milik PTPN 12, maka dari itu tadi kita sudah masukkan di rekomendasi target 2017, Bupati sudah memperjelas status hukum dari tanah 120 hektare KSO itu. Jadi gak usah ngomong ganti naik kelas dulu, ini dulu. Dengan 120 hektare itu bisa gak diperbagian? Ya gak bisa, mengupagi remesan, tidak tutup. Jadi 120 hektare itu tidak bisa dikembangkan ranwinya mau, yang katanya mau jadi embarkasi, yang sekarang yang masuk akal. Pemirsa maraknya peredaran kartu BPJS palsu semakin meresahkan warga. Terkait hal tersebut, Rumah Sakit Dr. Subandi Jember memberketat pemeriksaan keaslian kartu BPJS pasien. Puluhan masyarakat mengantri di depan loket pelayanan BPJS Rumah Sakit Subandi Jember. Masyarakat resah dengan adanya BPJS Kesehatan palsu yang kian marak di sejumlah rumah sakit di Indonesia. Kartu BPJS Kesehatan banyak dinikmati oleh masyarakat miskin. Kini banyak yang resah dengan beredarnya kartu BPJS palsu. Sekilas tidak ada perbedaan antara kartu BPJS yang asli dengan yang palsu. Namun sistem verifikasi tidak bisa membaca nomor dan barcode atau kode batang pada kartu BPJS Kesehatan yang palsu. Berapa lama? Oh, ini saya masih kata kantor BPJS. Dulu waktu ngambil dari BPJS Kesehatan-kantor BPJS. Sudah gitu kok, benar-benar pasti. Oh, lah saya tidak berpercaya kalau di pusat kan yang mungkin sudah berapa kuliah. Iya. Kalau makelar-makelar itu ya. Dr. Nafisa Kepala Instalasi Admin dan Nekam Medis menyampaikan, pihaknya hanya melayani permintaan bagi masyarakat yang mengajukan kartu BPJS. Untuk mengetahui palsu tidaknya, kartu BPJS itu merupakan mewenang dari pihak BPJS Kabupaten Jember. Akhirnya sejauh ini, sampai pada hari ini belum ada. Kami temukan kartu BPJS yang palsu di rumah sakit Subandi terutama ya. Karena pada prinsipnya pada saat pasien mendaftar, itu di kartu BPJS sudah tertera nomor, satu nomor yang memang itu khusus disipatkan atau diberikan untuk satu peserta. Kemudian pada saat mendaftar pasien, nomor itulah yang akan kita masukkan dalam aplikasi SKP, namanya Surat Pilih Sipulitas Peserta untuk BPJS. Pihak rumah sakit juga menyampaikan di Jember sampai saat ini masih tidak ada kartu BPJS palsu. Masyarakat harus waspada dengan beredarnya kartu BPJS palsu yang kian marak di masyarakat. Dari Jember, tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Baik pemirsa Anda kembali bersama kami di Tajem Berita Jember. Perbaikan jalan yang dilakukan di wilayah Wuluhan terkesan asal-asalan. Lantaran sebulan setelah perbaikan, jalan tersebut rusak kembali. Hal tersebut menuai reaksi di masyarakat. Bahkan masyarakat pun menganggap proyek jalan tersebut abal-abal. Kondisi jalan raya penghubung tiga kecamatan di desa Glun dengan kecamatan Wuluhan mengalami kerusakan. Terdapat banyak asfal yang terkelupas, bahkan asfal jalan juga banyak mengalami keretakan. Padahal pengaspalan di jalan tersebut masih baru selesai dikerjakan dan belum genap satu bulan lalu. Kondisi tersebut menuai reaksi di masyarakat sekitar bahwa pekerjaan perbaikan jalan tersebut terkesan asal-asalan. Terbukti banyak asfal yang retak-retak dan juga banyak asfal yang terkelupas. Dengan kondisi jalan ini bagaimana Pak? Melihat bahwa asfal yang telah dibangun belum genap satu bulan. Romadon dibangun ini masih dalam suasana sawal. Ini sudah banyak terjadi kerusakan di beberapa titik. Di sebelah bali desa sudah rusak ketibur. Ini banyak saya perkirakan ada sekitar tujuh titik yang telah terusak. Kemungkinan besarnya mungkin karena tipisnya lapisan asfal yang dibasang. Hingga melupas itu ya? Akhirnya jalan itu banyak yang mengelupas. Kalau saya dengar informasi bahwa jalan ini menghabiskan anggaran sekitar 4 miliar. 4 miliar? 4 miliar. Heri berharap kepada Bupati Jember untuk mengkaji ulang persoalan tersebut supaya pemerintah tidak dirugikan. Dari Wuluhan, Bambang Sugiharto Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa aksi pencurian di alaman masjid di Jember terekam kamera CCTV. Pelaku berhasil menggondol uang 7 juta rupiah milik Cama Asola Duhur yang disimpan di dalam jog sepeda motor. Aksi pencuri saat beraksi di halaman masjid Anur di daerah Pagah, kejamatan Patrang terekam CCTV. Tampak dalam kamera CCTV masjid pelaku masuk kemudian memakirkan sepeda motornya berpura-pura akan sholat duhur berjamaah. Saat para jama'a sholat duhur pelaku beraksi. Pelaku berusaha membuka satu persatu motor yang terparkir di halaman masjid namun gagal karena ada jama' lain yang datang. Selanjutnya pelaku kembali merogoh jog motor lain dan berhasil mendapatkan sebuah tas kecil milik Nur Hayati, warga Arjasa Jember. Isi tas berisi uang 7 juta rupiah tersebut digondol pelaku yang kemudian melarikan diri. Rupanya aksi pelaku diketahui anak korban. Anak korban pun segera melapor ke ibunya yang tengah sholat. Tanpa menyelesaikan sholatnya, korban berlari keluar berniat mengejar pelaku namun pelaku telah kabur. Menurut Agus Takmur Masjid di Masjid Anur, semaja dipasangi CCTV karena sering terjadi pencurian saat jama'a sedang sholat. Dengan cuma meraba-raba jog, semalik ini berhasil membuka jog korban dengan isi uang 7 juta dan data-data yang sangat penting. Jadi mereka dia itu memang sering mencuri di sini ya? Kalau dilihat dari CCTV, seperti itu mbak. Orangnya sama, seperti itu. Pakaiannya juga terakhir ini maling kejadian yang kedua sama kejadian yang ketiga sama. Pakaiannya sama, jaketnya sama. Tapi bukan jama'a sini tuh masjid. Orangnya bukan jama'a sini. Kini kasus tersebut telah dilaporkan ke Mapolset Patrang Jember dan dilakukan pelajakan. Dari Patrang, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Kesal diputus pacar, seorang pria asal sempolan Jember melampiaskan kekecewaannya dengan merampok rumah sang pacar. Dalam aksinya, pelaku mengajak serta seorang temannya dengan mencongkel jendela rumah korban yang kemudian mengurangi barang-barang elektroni korban. Kini pelaku pun mendekam di Mapolsek Sempolan. Nah, pemirsa berikut informasi selengkapnya. Lantaran sakit hati usai diputuskan pacar, Mister 52 tahun. Warga sumber jati sempolan merampok rumah mantan pacarnya Supriya Tuni, 40 tahun tetangganya sendiri. Mengetahui rumahnya kemalingan, korban melapor ke Mapolsek Sempolan. Petugas Polsek langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap pelaku. Dan dari penangkapan ini berhasil disita barang bukti televisi, visi di player, salon, tabung gas, hasil dari aksi para tersangka. Pelaku digelanjang ke Mapolsek Sempolan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Sempolan, Yudis Adi Jombar, Satu TV melaporkan. Mbak Gemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Aprilia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.